Bersama pengamat sepak bola nih, pecinta timnas, fanatisme timnas nih. Sementara sekarang kita saksikan pertandingan final Bonneville Cup di Dusun Kampung Baru, Desa Antibab. Saya ingin dengar nih, prediksi-prediksi dari pengamat sepak bola lokal. Gimana kira-kira, Pacek? Ya, menurut pengamat kami dan sebagai supporter dari BIMA, FC, kami sudah berangkut, kami menjagokkan yaitu klub kami, yaitu BIMA, FC, dengan skor 2-0. 2-0, ya. Ini persiapan kira-kira menurut pengawatan Pak Cik gimana nih untuk BIMA? Persiapan sudah mantap sejak dari awal bapak penyisihan, apalagi sampai ke final terakhir ini, persiapan sudah mantap. Untuk kekuatan lawan nih, klub awar gimana? Kira-kira ada bocoran apa Cik? Kira-kira ini memang karena dia maju terus ke final, memang dia punya persiapan juga yang baik. Maka pemain dari BIMA, FC harus berhati-hati. Oke, terima kasih, Pacek ya. Nah ini guys, para pendukung BIMA, FC guys, ada permaisuri saya. Semoga menang, semoga menang, dapat juara. Semoga juara BIMA nomor 1 hari ini. Ini ada orang Kampung Baru nih. Ini dukung mana nih, Kampung Baru nih? BIMA dong. BIMA dong, iya. BIMA nih, sponsor BIMA nih guys. Oke, mantap. Oke, jangan lupa subscribe untuk BUNUK EXPLORE. Mantap. Ya. Terima kasih. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam guys. Jumpa lagi dengan BUNUK EXPLORE guys. Hari ini BUNUK EXPLORE ingin meliput pertandingan final. Bonifil Cup di dosun kampung baru desa Siawak, eh desa Sintibab. Kecamatan Bunuh Tilir. Hari ini akan bertanding BIMA melawan, apa nama? Teluk Aor. Doakan ya guys ya, mudah-mudahan BIMA menang. Saya bersama Pak Kades nih. Pak Kades desa menutengah. Pak Kades, FC BIMA menang. Prediksi gimana kira-kira Pak Kades? Menang kalah ini mungkin tidak jauh itu kan. Paling 1-0 atau 2-1 lah setan akhirnya. Gimana persiapan untuk BIMA, tim BIMA? Alhamdulillah persiapan sudah matang. Cuma sayang dua pemain inti kita tidak bisa hadir. Kena berhalangan. Jadi kita memakai pemain yang seadanya. Oke, kita tetap semangat. Semangat. Mudah-mudahan BIMA menang. Alhamdulillah, misalnya menang. Oke guys, ikuti nanti pertandingannya akan saya liput. Jangan lupa di-subscribe channel Bunduk Explore. Bila perlu di-komen-komen ya guys ya. Oke, kami menuju lapangan. Untuk meliput pertandingan antara BIMA melawan Lokaur. Kan abis-komen ya kami di HP. Sante ada, sosis ada, jualan kami. Iya. Anak, kami ngokin terus. Matap guys. Dukung mana nih? Dukung BIMA. Yang ini apa ini? BIMA. BIMA, oke. Nah ini, Teluk Ahor. Teluk Ahor. Prediksi ini kira-kira menang Teluk Ahor atau BIMA? Kalah Teluk Ahor. Kalah Teluk Ahor. Ini guys, pada pertandingan. Ini guys, untuk pertandingan. Kira-kira menang mana. Envin-kira. Aku tahu. Dengar aning-kira menang. Pasaran ke-kira menang. Kira-kira menang. Hai 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 Kedua ada Ujuan Budiana AW1 5 C Cukani dan AW2 Bung Fiki official 5 guys 5 bintang muda kira-kira produksi nih guys Insya Allah juara pengusah akhirnya penembak penalti kemarin yang tidak gue mantap gimana kondisi Om Alhamdulillah situasi aman 86 86 Oke 2-0 menang menang jual apa budaya saya akan lupa like ya, gitu ya, gitu Masih saja, salam, rangan dari sektor ini, timo MC, tetap lagi, om, anak cenggol yang kembali. Sepadil, yang eksekusi terjaga. Rudol, ya, uang, 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 uang. Kembali lagi, money hint, setor kiri pemain junior, Martin Ilham,omo as وسara, ada Alee. Pasti, ada Ian, berburu, sembilan. 계속 sayang kejadian di tengah-tengah menelintah ini, selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih